Ya Hizasiburi da ne Nei Kaka perkasa Cowok cowan Daring Jari gondrong Salty Salt Dan terakhir Kono Dioda Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke di video kali ini, Mimin akan melanjutkan episode keempat dari anime berjudul Yusha Parti Wasuiho Sareta Beast Tamer Saikyoushu Nune Komimu Shoujo Tudeau. Sebelum mulai, ada baiknya kita sedikit preview episode sebelumnya supaya bisa membangkitkan memori di otak yang kapasitas cuma 2 per 16 GB ini, di mana cerita berfokus pada seorang Beast Tamer atau penginak hewan bernama Rain Shroud yang diusir keluar dari kelompok pahalawan karena dianggap sebagai beban. Namun tanpa mereka sedari, Rain adalah seorang Tamer yang sangat overpower, imbalance, dan di luar nalar. Yang mana jika umumnya seorang Tamer biasa hanya dapat bentuk kontrak dengan satu hewan saja, Rain justru dapat menjalin kontrak sebanyak apapun yang ia mau. Ditambah ia juga membentuk kontrak pada seorang gadis kucing atau salah satu ras terkuat bernama Kanade yang efek dari hasil kontrak mereka menyebabkan kemampuan fisik Rain jadi setara dengan seorang ras manusia kucing. Dan baru-baru ini, Rain juga tak sengaja bertemu dengan seorang gadis naga bernama Tanya, lalu ikut membentuk kontrak dengannya. Kemampuan apakah yang akan didapatkan Rain kali ini? Apakah bisa berubah di seekor naga atau menyemburkan api dari muutnya? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan mimpin juga minta like-nya sugi uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Cerita diawali dengan memperlihatkan Rain bersama Kanade serta Tanya yang sedang mengerjakan quest membasmi slime, di mana slime sendiri merupakan monster terlemah dan para petualang kerap mengabaikannya karena sama sekali tidak berharga. Dan akibat dari hal itu, populasi slime pun meningkat secara drastis hingga jadi menyerang ladang penduduk. Serta bisa kita lihat kau karena dia agak-nggan menyerang monster itu, dikarenakan tubuh mereka yang lengket. Alhasil, Tanya yang bisa mengeluarkan sihir api pun tak henti-hentinya menyembongkan diri di sana. Entah karena slime yang pintar bersembunyi atau kelompok Rain yang salah spot, mereka tak kunjung menemukan satu ekor slime pun. Sehingga Rain lalu menyarankan untuk mengintai lewat langit. Dan disinilah, kita akan kembali melihat salah satu kelebihan dari Rain, yang jika pada umumnya seorang temer biasa paling mentok dapat menyelelaraskan perlihatan dengan hewan kontraknya, Rain justru bisa mindahkan jiwanya ke hewan tersebut untuk mengambil alih tubuhnya. Dan benar saja, ditemukan lelokasi dari para slime itu berkumpul, namun sebelum mereka melanjutkan pembasmian, Tanya meminta Rain sendiri yang membasminya menggunakan sihir api. Dan Rain sendiri sempat ragu atas permintaan tersebut, dikarenakan kemampuan sihirnya yang tidak terlalu hebat. Tapi tiba-tiba... Ya, Rain pun sontak kaget dengan kekuatan yang baru dikeluarkannya, dimana sama seperti benefit dari kontrak Kanade yang dapat meningkatkan kekuatan fisik, keuntungan dari menjalin kontrak dengan Rasnaga adalah membuat kemampuan sihir Rain pun meningkat secara drastis. Dan sekelas info saja, kemampuan sihir Rasnaga merupakan peringkat kedua dari daftar Ras terkuat, yang berarti masih ada yang lebih kuat lagi dari dirinya. Akan tetapi karena Rain belum bisa mengendalikan kekuatan sihir tersebut, Tanya pun menjadikan misi pembasmian slime itu menjadi pelatihan bagi Rain untuk mengontrol kekuatannya. Dan satu fakta unik lagi dari Tanya adalah, ia gampang emosian terlihat dari cara pengajarannya yang sangat barbar. Dengan bertambahnya anggota Rain, tentu kebutuhan pun ikut bertambah, yang mana uang hasil misi lo digunakan untuk membeli keperluan seperti pakaian serta makanan. Dan tak luput, mereka juga makan makanan enak dalam porsi besar. Kemudian selesai makan, Tanya yang penasaran dengan bagaimana Rain bisa belajar menjadi seorang Temer, memintanya untuk menceritakan masa lalunya, yang hal tersebut juga didukung oleh Kanade. Lalu disinilah, kita pun akan diperhatikan masa kecil Rain yang hidup bahagia bersama kedua orang tuanya yang juga adalah seorang Temer. Sehingga mungkin karena sudah menjadi faktor keturunan, Rain pun ikut melarisi bakat kedua orang tuanya. Sampai suatu hari ketika Rain kecil sedang berlatih sendirian di hutan, ia yang terfokus malah tak menyadari kalau hari sudah gelap. Namun anehnya dari arah desa justru bersinar terang dan betapa terjutnya Rain ketika sampai di sana sebab desa sedang terbakar hebat hingga tinggal menyisalkan dirinya saja yang selamat atas kejadian tersebut. Tidak dijelaskan secara rinci mengapa desa terposok itu bisa terbakar, yang katanya disebabkan dari serangan monster. Hmm, bau-bau konspirasi. Menurut Mimin sih, daripada kecelakaan kayaknya disebut kesengajaan. Pertama, para penghuni desa Rain sendiri adalah Temer dengan kemampuan di luar nalar, dan mungkin ada pihak yang tak senang atas kemampuan tersebut sehingga mereka lalu dimusnahkan. Serta Rain yang sengaja dibiarkan berlatih sendirian di hutan sepertinya adalah cara dari sang ayah agar membiarkan putra mereka selamat. Alhasil atas kejadian tersebut, Rain pun dievakuasi oleh para petualang, lalu hidup dengan bekerja keras di sebuah penginapan melalui teman dari sang petualang. Hingga beberapa tahun pun berlalu, sampai ia kebetulan bertemu kelompok Arios yang bersamaan tengah mencari anggota baru. Dan Rain tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran tersebut, yang padahal dirinya hanya dijadikan sebagai pengangkut barang, pesuruh, bahkan selama 24 jam penuh. Mendengar kisah kelam tersebut, Kanade dengan open-minded memberikan semangat pada Rain dengan bilang kau kebaikan hati Rain yang telah mempertemukan mereka. Serta karena hal itu pula, ia sekarang bisa hidup lebih bahagia ketimbang saat masih bersama kelompok Arios. Dan pernyataan itu juga didukung oleh Tania dengan bilang tidak terlalu benci sikap baik hati Rain. Keesokan harinya, terlihat kelompok Rain yang tengah menjalankan misi pembahasmean Or atau semacam monster yang kekuatan fisiknya mirip dengan Goblin, dimana mereka sedikit lebih pintar dengan bisa bertarung menggunakan senjata. Namun tentu, hal tersebut bukanlah masalah besar bagi dua orang keras terkuat, sehingga kembali lagi Tania pun tak henti-hentinya menyombongkan diri yang padahal sudah diingatkan Rain agar lebih waspada. Dan benar saja, perkataan Rain seakan menjadi kenyataan ketika salah seekor Or dengan cepat berhasil menarik kaki Tania hingga membuatnya jadi terjatuh. Tapi masalah tak berhenti sampai di situ, saat mendadak muncul satu ekor lagi hendak menyerang dari belakang yang untungnya berhasil dihadang oleh Rain meski harus membuatnya jadi terluka. Walaupun luka tersebut dapat segera disembuhkan oleh Rain sendiri dengan sihir healingnya, namun hal itu pun buat Tania jadi merasa bersalah. Yang mana ketika Rain serta Kanade pergi melaporkan selesainya quest mereka ke Guild, Tania sendiri berdiri di pinggir jembatan sambil meratapi kesalahannya. Tak lama kemudian, datanglah Rain menemui gadis naga itu, dan Tania dengan penuh rasa bersalah langsung meminta maaf karena terlalu sombong hingga membuat Rain jadi terluka. Namun Rain sendiri sudah tak mempermasalahkan hal tersebut, sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi Tania supaya kedepannya dapat lebih waspada. Melihat seorang sosok manusia yang memperlakukannya dengan begitu baik sampai-sampai membiarkan Tania tidur di kasur sedangkan Rain sendiri tidur di tanah, membuat gadis naga itu pun mulai menumbuhkan benih-benih cinta pada Rain. Dan ini bahwa member haram kedua dari remaja itu. Keesokan harinya saat kelompok Rain sedang berjalan untuk menyelesaikan misi, suasana yang awalnya bahagia tiba-tiba langsung berubah jadi sunyi saat mendidak mereka berpampasan dengan kelompok Arios yang sepertinya sengaja menunggu Rain di sana. Akan kak Rain kembali ke kelompok pahlawan itu atau akan terjadi pertarungan kak di sana bersambung di episode 5? Oke minasan, cukup sekian au cerita anime Yushia Party Wasui Hosareta Beast Tamer Saya Kyoshu no Nekomimi Shoujo Todeo episode 4 kali ini Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah Sore Dewa, matane Bye 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 Terima kasih.